Terima kasih Sebagai Perdana Menteri, tidak lupa juga dengan seluruh Kabinet Dan inilah gandingan padu untuk memulihkan ekonomi kita Sepertimana kenyataan daripada yang di Pertuan Agung Bahwa negara kita berada pada landasan yang tepat Landasan yang baik untuk memulihkan ekonomi kita Jadi tanpa memasah saya mau kita mendengar kenyataan dalam satu sidang media Ya bersama YB Rafi Ziramli tentang sidang media penerbitan indeks harga pengguna ini Jadi sahabat semua tambah memuasah mari kita dengar Ada tiga perkara pertama ialah berhubung dengan kedudukan inflasi di negara kita Yang telah diumumkan hari Jumaat yang lepas Kemudian yang kedua ialah mengenai usaha kerajaan untuk menambah bekalan makanan Sebagai sebahagian daripada usaha untuk menangani kos sarih hidup Dan perkara ketiga ialah laporan terkini mengenai permohonan-permohonan rakyat Melalui inisiatif kemudahan rakyat yang dilancarkan oleh Kementerian Ekonomi Lebih kurang dua bulan yang terakhir Saya mulakan yang pertama Kada inflasi Malaysia pada bulan Julai 2023 Terus mereda kepada 2% Berbanding 2.4% pada bulan Jun 2023 Mencatatkan penurunan 11 bulan berturut-turut Jadi kalau dilihat kepada kadar inflasi Daripada bulan pertama Pertabiran ini mengambil alih Daripada November Kita umum Inflasi yang pertama Kalau rakan media ingat Sejurus lepas saya mengambil tugas ini Ialah dalam bulan Disember untuk November 2022 Pada ketika itu kadar inflasi 4% Kerana Kenaikan mendadak inflasi ini berlaku Dalam 5-6 bulan tahun 2022 Daripada April 2022 Dia memuncak ke August 2022 Dan Daripada November 2022 4% Setiap bulan Dia sudah Turun Ataupun Ini perkataan yang dipersoalkan oleh TikToker di luar lah Menyederhana So dia telah turun Menyederhana Kedua peratus Kadar inflasi Kadar inflasi Julai 2023 Adalah Kadar inflasi terendah Dalam tempoh setahun Mencerminkan trend harga yang semakin stabil Yang berterusan Sebab kalau dia turun saja Tapi dia tidak turun secara berterusan Maksudnya Risiko kenaikan harga barang itu Masih lagi kuat dalam Ekonomi kita Jadi sebab itu Dia bukan saja soal Turun dua peratus Bagi saya Pencapaian Yang Perlu Kita Teruskan Ialah Trend ini Berterusan Selama Sebelas bulan Berturut-turut Bermakna Risiko Kenaikan Harga barang Yang menyebabkan Masalah-masalah Kos hari hidup Yang sebelum ini kita lihat Tahun depan Risiko itu semakin berkurang Kategori makanan dan minuman bukan alkohol Menyumbang kepada Bahagian terbesar perubahan inflasi Pada keadaan 4.4% Iaitu Telah turun hampir 3% Daripada 6.8% pada Desember 2022 Kepada 4.4% pada bulan Julai 2023 Kalau Rakan media dan juga orang ramai Boleh hargai bahawa Kadar inflasi yang diumumkan setiap bulan itu Ialah satu kadat Ataupun indeks yang komposite Dia mengambil kira Kumpulan-kumpulan perbelanjaan Dan kumpulan perbelanjaan yang paling sensitif kepada Rakyat terbanyak Ialah yang bersahabat dengan makanan Makanan Secara besarnya itu Diwakili oleh satu kumpulan Yang dipanggil makanan dan minuman Bukan alkohol Pada bulan-bulan awal Pentadbiran Ini ambil alih Kerajaan Kita Pun bimbang juga Karena walaupun ada Trend penurunan Tetapi trend penurunan Bagi kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol Itu lebih perlahan Berbanding dengan yang lain Jadi menunjukkan bahawa Sudah tentu kalau inflasi pun turun Tetapi kumpulan yang paling sensitif Iaitu makanan dan minuman bukan alkohol Dan juga makanan siap yang dekat restoran Yang itu yang selalunya menyebabkan Orang selalu tanya kenapa inflasi turun Tapi kita orang rasa macam harga tak turun Itu disebabkan Berlain-lain kumpulan harga itu Kumpulan barang itu dia turun pada kadar yang lain-lain Jadi selepas 11 bulan Alhamdulillah Saya agak lega lah Kerana Kita mula nampak penurunan harga Okay let me rephrase it Bukan penurunan harga Penurunan inflasi Itu juga mula Ada kesan yang besar Kepada kumpulan makanan dan minuman Bukan alkohol Jadi saya nak tumpu sedikit Tentang soal dan konsep inflasi ini Kerana Ayat yang selalu dipakai Ialah Inflasi turun Tapi harga macam tak turun Inflasi ini menunjukkan Kenaikan harga barang Jadi sebuah ekonomi yang mampan Yang Yang pertumbuhan ekonominya Robust Ialah sebuah ekonomi yang dapat Mengimbangi dari segi kadar inflasi Yang Tidak melonjak dengan cepat Sehingga tidak terkawal Dengan pertumbuhan ekonomi Dan pertumbuhan gaji Sebab kita semua tahulah Kalau orang lagi banyak gaji Dan duit dalam poket Dia akan Berbelanja lebih Bila dia berbelanja lebih Harga barang pun akan naik lah Kerana permintaan lebih Jadi Fokus mana-mana kerajaan pun Di dunia ini Dia bukan fokus kepada Turungkan harga barang Ataupun Naikkan Pertumbuhan Fokusnya ialah Imbangan yang Yang baik Di antara Inflasi Dan juga pertumbuhan Sebab itu Bila Inflasi yang diwariskan Kepada Pentadbiran ini Bila kita mula ambil alih Itu inflasi yang Membimbangkan Kalau dia terus naik Daripada 4.8 Naik jadi 5 Naik jadi 6% Contohnya Itu akan memberi Satu keadaan Yang Kalau tidak berhati-hati Dipanggil Run away Inflation Maksudnya Pertumbuhan Harga yang naik Mendadah Dan tidak terkawal Dan Kalau teruk lagi Dia mula berlaku Seperti beberapa Negara yang pernah Berlakulah Contohnya Argentina Dia panggil Hyperinflation Kalau di dalam Sejarah negara kita Hyperinflation Pernah berlaku Se-se-se Masa zaman Kerajaan Jepun Menduduki Melayar dulu Itu yang Dia jadi cerita Duit daun pisang Kerana bila Hyperinflation itu Harga barang Naik 20% 20% Inflasi dia Sampai 15% 20% 23% Buat kerja Banyak mana pun Duit banyak mana pun Ada Dia tak berguna Dah kerana Barang yang kita Nak beli Bulan depan itu Duit yang ada Itu dia Semakin kurang Nilai Jadi Sebab itu Keutamaan Kerajaan Ialah Untuk memastikan Run away Inflation ini Tidak berlaku Semasa kita Mula-mula Ambil alih Sebab Walaupun Orang kata Apalah Nak bising Sangat Pasal Inflasi ini Menurun Di Malaysia Banyak lagi Negara sekarang Dalam keadaan Ekonomi Global sekarang Yang masih Lagi mencatat Inflasi Dua angka Turki Saya ingat Masih lagi Inflasi Dua angka Dan pada Satu masa Yang panjang Dalam 2-3 tahun Yang lepas Inflasi Turki Ada Mencecah Sampai 20% Jadi bayangkan Kalau keadaan Dia tiap-tiap bulan Harga itu Naik Sampai 20% 20% Jadi gaji Kita mustahil Boleh naik Pada kadar itu Di mana-mana Dalam dunia ini Itu yang akan Akhirnya Kalau Inflasi Itu tidak Dikawal Dan meningkat Secara drastik Itu akan Menyebabkan Kuasa Beli Rakyat itu Semakin Lemah Dan bila Ini berlaku Bukan Soal Kos Sari Itu Tapi Dia akan Mula Ada kesan Yang besar Kepada Pertumbuhan Ekonomi Negara Dan masyarakat Juga Kerana Nilai Mata Wang Kita Itu Dia akan Hilang Nilai Dia daripada Satu bulan Ke satu Bulan Kita simpan Duit dalam Bank pun Dia tiap-tiap Bulan Bukan kita dapat Untung Dia makin Kurang Dan makin Kurang Jadi itu Sebenarnya Satu Konsep Inflasi Yang saya Harap Dari Satu Bulan Ke Satu Bulan Kita Ada Lebih Ramai Rakyat Malaysia Yang memahami Kenapa Mengawal Inflasi Ini Cukup Penting Untuk Dikekalkan Pada Kadar Yang Seimbang Pada Masa Yang Sama Juga Kita Nak Naikkan Gaji Sebab Sekarang Ini Saya Faham Kalau Yang Pembangkang Itu Buat Bagaimana Dia pusing Kita Usahakan Untuk Menaikkan Gaji Rakyat Melalui Dasar Gaji Progresif Sekarang Dia pusing Oh Dia kata Lepas Ini Kalau Naik Gaji Nanti Harga Barang Naik Dia Sebenarnya Mengimbangi Kedua-dua Itu Kita Ambil Perhatian Yang Khusus Tentang Kesannya Kepada Inflasi Nanti Because The Best Outcome Is To Make Sure That There Is A Balance Between An Acceptable Inflation Yet At The Same Time We Can See A Much Faster Growth In Household Income Jadi Kadar Inflasi Yang Tinggi Secara Berterusan Yang Kita Lihat Pada Tahun Lepas Sekiranya Tidak Dikekang Akan Mengikis Kuasa Beli Rakyat Kerana Harga Barangan Dan Perkhidmatan Akan Naik Tetapi Pendapatan Tidak Semestinya Naik Pada Kadar Yang Sama Dan Itulah Sebenarnya Masalah Negara Kita Sebelum Ini Contohnya Walaupun Kadar Inflasi Itu Dilihat Baik Maksudnya 3% 2% Sebelum Pun Kadar Inflasi Itu Naik Sampai 4% Sampai Nak Dekat 5% Gaji Kita Itu Naik Sikit Sangat Real Wages I In 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 1% 1% Jadi Sebelum Ini Pun Sebelum Inflasi Ini Naik Seperti Yang Kita Lihat Tahun Lepas Kita Dah Ada Pun Masalah Yang Kenaikan Gaji Rakyat Itu Lebih Rendah Daripada Kenaikan Harga Barak Jadi Bayangkan Kalau Contohnya Inflasi Itu Terus Naik Secara Mendadak Dan Secara Berpanjangan Ataupun Dalam Keadaan Sekarang Walaupun Kita Berjaya Menurunkan Inflasi Pada Kada 2% Tapi Gaji Tak Naik Still A Problem Sebab Itulah Yang Diusahakan Sekarang Ialah Untuk Sekarang I think We can Safely Say That Inflation Is Under Control Dan Alhamdulillah Dasar Gaji Progressive Itu Telah Dipersetujui Dan Dalam Pelaksanaan Then I think We will Be able To Manage Both Sides Of The Coin Maksudnya Harga Dengan Inflasi Terkawal Saya Harap Dia Kekal 2% Dalam Lingkungan Ini Dan Mulai Tahun 2024 Bila Dasar Gaji Progressive Ini Mula Dilaksanakan Di Syarikat Swasta Dan Sektor Awam Dan Kita Akan Mula Ada Pekerja Keluarga Yang Mula Mendapat Manfaat Yang Gajinya Dinaikkan Secara Berkala Daripada Satu Tahun Ke Satu Tahun Tapi Itu pun Tak Cukup Lagi Itu pun Tak Cukup Lagi Satu Perkara Yang Kita Tumpukan Juga Tentu Kementer Kementerian Kementerian Ekonomi Dan Agensi Dan Kementerian Kementerian Yang Lain Ialah Untuk Memastikan Bahawa Bekalan Makanan Dan Barangan Itu Bukan Saja Mencukupi Tetapi Ada Persaingan Supaya Harganya Itu Adalah Gendah Sebab Kalau Tak Ada Persaingan Maka Yang Monopoli Yang Puasai Itu Dia Akan Terus Benda Ini Tak Boleh Dibuat Sekaligus Dia Perlu Dibuat Satu Demi Satu Jadi Sebab Itu Saya Ambil Kesempatan Pada Hari Ini Untuk Berkongsi Bahawa Satu Kertas Dasar Sedang Dibangunkan Dan Sebenarnya Dah Hampir Siap Yang Bertujuan Untuk Mengambil Jalan Dan Mencadangkan Kepada Kerajaan Bagaimana Untuk Kita Mengurangkan Approved Permit Ataupun AP Dan Juga Import Permit Di Kalangan Masyarakat Ni Dia Ingat Kita Ada Permit Permit Yang Mahal Dia Ingat AP Sebab Dulu Orang Ingat Untuk Bawa Barang Luar Masuk Orang Ingat Kereta Sebenarnya Ada Dua Permit Kategori Permit Satu Approved Permit Satu Import Permit Kedua Dua Ini Perlu Dikaji Secara Terperinci Dan Kementerian Ekonomi Telah Di AP OIP Ataupun Dia Saja Yang Dapat Tapi Kalau Kita Kerat Terus Dan Pasaran Atau Industri Tidak Bersedia Lagi Untuk Memastikan Ada Pemain Baru Maka Itu Akan Menyebabkan Ada Gangguan Kepada Bekalan Jadi Sebab Itu Kita Ambil Masa 5-6 Bulan Yang Lepas Memang Panjang Cerita Dia Kita Ada Berpuluh-puluh Yang Perlu Dikaji Satu Per Satu Sebab Itu Saya Tak Sebut Lagi Sebelum Ini But I Think Now The Paper Is Almost Done And Ready Dan InsyaAllah Kertas Dasar Ini Dijangka Akan Dibentangkan Di Majlis Tindakan Ekonomi Negara Dalam Masa Satu Dua Bulan Daripada Sekarang It Is Waiting For The Slotting At The M10 Dan Dengan Keputusan Dasar Yang Akan Dicapai Di Peringkat Kerajaan InsyaAllah Dengan Mengurangkan Atau Menghadkan AP Dan IP Kerajaan Berharap Akan Terus Dapat Bukan Saja Mengawal Inflasi Seperti Yang Berlaku Sekarang Kita Juga Berharap Semakkan Semula Kepada AP Dan IP Ini Akan Dapat Menurunkan Harga Barang Khususnya Barang Import Dan Ini Akan Menambahkan Lagi Daya Saing Di Dalam Pasaran Bekalan Terutamanya Makanan Tempatan Dan Secara Langsung Membantu Meningkatkan Kuasa Beli Rakyat Dan Meringankan Kesan Inflasi Seperti Juga Ada Ruang Untuk Kita Baiki Peraturan Bersifat Anti Monopoli Dan Juga Persaingan Untuk Memastikan Pasaran Yang Lebih Berdaya Saing Dan Tumpuan Ini Iaitu Dengan Secara Berterusan Untuk Kita Nilai Kemampanan Setiap Sektor Dan Industri Terutamanya Yang Bersabit Dengan Makanan Kita Berharap Dengan Meningkatkan Persaingan Dan Kemampanan Industri Ini Harga Barang Dan Perkhidmatan Akan Menjadi Lebih Berpatutan Dan Kawalan Inflasi Yang Datang Seiring 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 Dengan Peningkatan Kuasa Beli Rakyat Sama Ada Kerana Kita Berjaya Mengawal Inflasi Atau Sama Ada Kerana Kita Berjaya Meningkatkan Gaji Rakyat Ini Adalah Komponen Kritikal Kepada Ekonomi Madani Dan Pendekatan Ini Akan Dilaksanakan Dengan Cara Yang Inklusif Berkesan Dan Berkekalan Untuk Memastikan Kesejahteraan Rakyat Ayat Yang Terakhir Itu Pegawai Saya Letak Saya Selalunya Tak Adalah Baik Inklusif Dan Sebagainya We Have Two More Dan Let Let us Go Through The Other Two More Before Kita Buka Kepada Kalau Ada Soalan Sebab Saya Dengan Datuk KSU Kena Rush Kepada Satu Lagi Bawa Meeting Pula Di Tempat Lain Menjelang Pukul 3 So Time Is Actually Quite Constrain Perkara Kedua Soal Soal Makanan Juga Dan Soal Harga Barang Tadi Kita Bercakap Tentang Dasar Makro Kita Mengawal Inflasi Penaikan Gaji Kemudian Membina Daya Saing Yang Lebih Baik Dalam Pasaran Supaya Menurunkan Harga Barang Melalui Semakan AP Dan IP Tapi Kita Juga Perlu Pastikan Bahawa Bekalan Makanan Setempat Maksudnya Penghasilan Makanan Itu Kapasitinya Ditingkatkan Lebih Banyak Bekalan Lebih Banyak Saingan Maka Itu Akan Dapat Membantu Menurunkan Harga Barang Jadi Perkara Yang Kedua Ialah Pengumuman Pada hari Ini Kementerian Ekonomi Ingin Mengumumkan Mengenai Satu Langkah Yang Seterusnya Sebagai Sebahagian Daripada Sambungan Langkah-langkah Yang Kita Dah Ambil Sejak November Sejak Disember Yang Lalulah Untuk Menambah Bekalan Makanan Di Negara Ini Untuk Jangka Masa Yang Panjang Itu Melalui Satu Model Baru Untuk Scale Up Atau Memperluaskan Pelaksanaan Program IPR Intan Intan Ialah Usahawan Tani Dan Dan Kita Menggunakan Pendekatan Merangkum Semua Pihak Untuk Kita Bawa Miskin Tegar Dan B40 Bersama-sama Dengan Agensi Bersama-sama Sekarang ini Dengan Pihak Swasta Untuk Kita Membolehkan Lebih Banyak Fasiliti Fasiliti Pertanian Modern Dibuka Di seluruh Negara Program Usahawan Tani Ataupun Intan Di bawah Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Adalah Pendekatan Pelbagai Serampang Yang Diambil Oleh Kementerian Ekonomi Untuk Menangani Isu Keselamatan Dan Keterjaminan Makanan Menggunakan Kaedah Pertanian Modern Disamping Pada Masa Yang Sama Sebagai Kaedah Untuk Membasmi Kemiskinan Demi Kemampanan Masa Depan Negara Seperti Yang Telah Diumumkan Bulan Lepas Kerajaan Telah Memutuskan Untuk Memperluaskan Ataupun Untuk Kita Scale Up Pelaksanaan Program IPR Intan Ini Dengan Bertujuan Meningkatkan Keberkesanan Usaha Pembasmian Kemiskinan Dan Pada Masa Yang Sama Menambah Bekalan Rakyat Model Baru Pelaksanaan IPR Intan Akan Diperkenalkan Dengan Menjemput Syarikat Syarikat Swasta Yang Mempunyai Kemahiran Dan Keupayaan Untuk Menjadi Rakan Strategik Melalui Kaedah RFP Ataupun Request Proposal Jadi Kalau Saya Boleh Tergangkan Dengan Cepat Kepada Rakan Media Dan Orang Ramai Kita Ambil Masa 4-5 Bulan Yang Lepas Untuk Bekerjasama Dengan Agensi Kerajaan Terlebih Dahulu Menggunakan Tanah Kerajaan Terlebih Dahulu Untuk Membuka Fasiliti Fasiliti Pertanian Ini Kementerian Ekonomi Bekerjasama Dengan Agensi Kerajaan Atas Tanah Kerajaan Dan Peruntukan Itu Datang Daripada Kementerian Ekonomi Dan Fasiliti Pertanian Modern Ini Dibangunkan Kemudian Syaratnya Ialah Pekerja Pekerja Yang Mengusahakan Fasiliti Pertanian Modern Ini Diambil Daripada Kalangan Miskin Tegar Dan B40 Dan Model Ekonominya Dibangunkan Supaya Ada Perkongsian Yang Membolehkan Sekurang-kurangnya Peserta-peserta Akan Mendapat Sekitar RM2,000 Sebulan Dan RM2,000 Sebulan Itu Dia Dah Lebih kurang Sama Dengan Gaji Ingenier Di Negara Kita Berdasarkan Statistik Upah Jadi Program Itu Telah Berjalan Selama 5 Bulan Dan Banyak Fasiliti Fasiliti Ini Sedang Dibina Di Seluruh Negara Tapi Kita Juga Sedar Bahawa Perkara Ini Tak Boleh Dihakkan Kepada Usaha Kerajaan Dan Agensi Kerajaan Semata-mata Kalau Kita Nak Pastikan Industri Pertanian Modern Ini Kekal Dan Berterusan Dan Secara Terus Boleh Membuka Peluang Pendapatan Kepada Golongan Miskin Dan Miskin Tegar Maka Ia Perlu Juga Turut Diusahakan Oleh Pihak Swasta Pihak Swasta Ini Ada Dua Jenis Satu Ialah Syarikat Syarikat Yang Memang Sekarang Ini Terlibat Di Dalam Pertanian Mereka Memang Sudah Ada Bisnes Dia Mereka Juga Ada Modal Jadi Merekalah Yang Paling Utama Dan Paling Mudah Sekali Untuk Turut Serta Sekarang Dan Selalunya Mereka Juga Ada Tanah Mereka Sendiri Kategori Kedua Ialah Yang Melibatkan Orang Ramai Ataupun Usahawan Usahawan Kecil Dan Ada Yang Ada Tanah Kecil 3 4 2 Ataupun Ada Yang Mungkin Ada Syarikat Kecil Yang Cuba Sama Ada Dibuat Secara Pawah Dia Sewa Dan Sebagainya RFP Pada Hari Ini Menumpukan Kepada Kategori Yang Pertama Iaitu Syarikat Syarikat Pertanian Sedia Ada Kerana Kita Nak Dalam FASA Ini Melibatkan Syarikat Syarikat Ini Untuk Mempercepatkan Skala Pelaksanaan Kepada Pihak Swasta Jadi Selepas FASA Sekarang Ini Kita Akan Ada Pula Kemudahan Yang Diusahakan Sektor Awam Lalu Agensi Kerajaan Kita Juga Akan Ada Selepas RFP Ini Kemudahan Yang Diusahakan Oleh Sektor Swasta Dan FASA Seterusnya RFP Kita Akan Membangunkan Model Pertanian Modern Yang Melibatkan Kepada Usahawan Usahawan Kecil Yang Tanah Lebih Kecil Dan Modal Lebih Kecil Berbanding Syarikat Syarikat Jadi Berbalik Kepada RFP Dan FASA Syarikat Swasta Yang Yang Kita Ingin Umumkan Pada Hari Ini Kerajaan Melalui Kementerian Ekonomi Memperuntukkan 100 Juta Ringgit Bagi Tahun 2023 Ada 3-4 Bulan Ada 100 Juta Ringgit Untuk Pelaksanaan Projek IPR Intan Secara RFP Dengan Pihak Swasta Sebanyak 7 Pihak Berkuasa Koridor Ataupun PBK Pihak Berkuasa Koridor Termasuk Koridor Timur ECR Koridor Utara NCIA Di Selatan Kita Ada IRDA Wilayah Iskandar Kemudian Kita Ada Koridor Sabah Dan Kita Ada Koridor Sarawak Jadi Kita Ada 5 Koridor Dan Juga Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Yang Terpilih Yang Kita Untuk Mulakan Pilot Ini Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Contohnya Kalau Di Johor J Korp Kalau Di Selangor PKNS Kalau Di Perak PKP Setiap Negeri Ini Adalah Setiap Perbadanan Dia Sendiri Jadi Kita Telah Melantik 7 PBK Dan Juga PKN Ini Untuk Memikul Tanggungjawab Untuk Menguruskan Syarikat Syarikat Swasta Ini Melalui RFP Untuk Membuat Pemilihan Melantik Memantau Projek-projek IPR Intan Ini Berdasarkan Perjanjian Antara Kedua-dua Pihak RFP Ini Sebenarnya Tender Terbuka Cuma Kalau Tender Terbuka Mengikut Perolehan Kerajaan Itu Kalau Kita Nak Buat Projek Yang Memang Kita Dah Tahu Skop Dia Kita Nak Buat Jalan Contohnya 2 Kilometer Maka Skop Dah Ada Semua Kita Pun Buat Tender Terbuka Tapi Untuk Projek-projek Yang Skop Dia Itu Lebih Flexible Maksudnya Untuk Projek Pertanian Intan Nak Tengok Tanah Kita Nak Tengok Kemampuan Dia Dan Kita Nak Tengok Model Ekonomi Yang Dia Akan Usahakan Dan Itu Perlu Mematuhi Matlamat-matlamat Yang Kerajaan Tetapkan Termasuklah Dari Segi Keterjaminan Makanan Dari Segi Melibatkan Peserta Dari Kalangan Miskin Dan Miskin Tegar Yang Itu Kaedah Perolehannya Ialah Melalui RFP Iaitu Kita Menjemput Syarikat-syarikat Yang Berkemampuan Ini Untuk Menyertai Penilaian Yang Akan Dibuat Oleh Badan-Badan Yang Dilantik Jadi Jadi Saya Ingin Umumkan Peruntukkan Dana IPR Intan Secara RFP Kepada PBK Dan PKN Ini Adalah Seperti Berikut Jadual Itu Ada Merakam Media Boleh Tengok Jadi Saya Sebut Kita Ada 600 Ekar Sasaran Kita Untuk Kita Buka Dalam Tahun 3 Ini Untuk Fasar Dengan Syarikat Suasa Ini Dan Keluasan Yang Besar Ialah Kepada PBK PBK ICR 120 Ekar NCIA 120 Ekar PKNS 120 Ekar Sedil 90 juta Eh 90 juta 90 Ekar Rekoda Dan Sebagainya Jumlah Penyaluran Dana Itu Dibagikan Mengikut Keluasan Tanah Yang Lagi Besar Itu Dia Dapat Dana Yang Besar Sedikit Jadi ICR NCIA Dan PKNS Kerana Mereka Akan Membuka Tanah Yang Lebih Besar Dalam 120 Ekar Setiap Satu Itu Diberikan 20 Juta Sebagai Dana Untuk Disuntik Kedalam Projek 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 Ini Bersama Dengan Swasta Dan Anggaran Bilangan Peserta Keseluruhannya Ialah Sebanyak 1200 Orang Peserta Maksudnya Daripada 1200 Isi Rumah Keluarga Miskin Dan Miskin Tegar Pemilihan Syarikat Swasta Bagi Melaksanakan Projek IPR Intan Secara RFP Ini Akan Dibuat Berasaskan Beberapa Kriteria Terutamanya Pertama Sudah tentu Kita kena Uji Dan nilai Berdasarkan Pengalaman Dalam Mengendalikan Projek Projek Pertanian Kedua Kita kena Tengok Track Rekord Dia Semua orang Mengaku Mengusahakan Pertanian Tapi Tanam Sawi Pun Tak Jalan Jadi Kena Tengok Satu-satu Kita Juga Akan Tengok Struktur Pengurusan Dan Kepakaran Yang Ada Dan Akhir Sekali Dari Kemampuan Kewangan Sebab For This The Companies That Want To Embark On This Must Have Some Level Of Financial Sufficiency To Carry This Projek Oleh Itu Saya Ingin Menjemput Syarikat Syarikat Swasta Yang Berminat Untuk Mengemukakan Cadangan Projek Merangkumi Sekurang-kurangnya Tiga Komponen Utama Seperti Berikut Yang Yang Pertama Itu Ialah Cadangan Projek Itulah Macam mana Dia nak Buat Semua Tapi Yang Penting Kita Juga Nak Tahu Purata Harga Jualan Dari Ladak Ataupun Ex-Farm Price Dan Pemasaran Hasil Untuk Memastikan Bahawa Bila 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 Diusahakan The Economics Can Guarantee A 2,000 Ringgit Per Month Income Kepada Penerima Penerima Kita Tak Mau Mengulangi Projek Projek Yang Diusahakan Yang Lepas Lepas Syarikat Swasta Kata Nak Buat Sekian 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 Tapi Akhirnya Yang Pekerja Itu Dibawa Pekerja Asing Kerana Dia tak Nak Bayar Gaji Dan Berapa Banyak Gaji Yang Dia Boleh Bayar Itu Bergantung Kepada Berapa Harga Daripada Ladang Yang Dijual Dan Siapa Yang Akan Beli So The Concept That It Has To Cover All The Business Risk Daripada X-Farm All The Way To Off Taker Itu Kekal Juga Untuk RFP Syarikat Swasta Ini Kita Juga Memohon Kita Akan Mengkaji Cadangan Itu Dari Segi Latihan Perserta Dan Maklumat Maklumat Lain Yang Berkaitan Dan Juga Akhir Sekali Komponen Ketiga Ialah Pelan Jangka Panjang Perserta Dan Projek Contohnya Tempoh Penempatan Perserta Di Tapak Projek Mekanisme Untuk Pertukaran Perserta Sebab IPR Ini Tujuannya Ialah Untuk Mengeluarkan Keluarga Daripada Kemiskinan Jadi Kalau Dia Dah Masuk Dia Dapat Rp2,000 Sebulan Lepas Dua Tiga Tahun Itu Dia Kena Keluar Orang Baru Masuk Jadi Syarikat Yang Mengusahakan Projek Ini Mestilah Membina Perniagaan Dan Proses Itu Untuk Membolehkan Pertukaran Perserta Dari Satu Masa Ke Satu Masa Untuk Membolehkan Peluang Kepada Keluarga Miskin Yang Baru Pelaksanaan Projek IPR Intan Secara RFP Boleh Dilaksanakan Sama Ada Di Atas Tanah Kerajaan Dan PBK Dan Juga PKEN Yang Dipilih Tujuh Tadi Itu Memang Mereka Dah Ada Tanah Sebenarnya Sebab Itu Sekarang Dia Buka Kepada Syarikat Swasta Siapa Yang Ada Plan Perniagaan Yang Baik Mereka Boleh Datang Dan Menggunakan Tanah Kerajaan Yang Kementerian Ekonomi Dah Dapatkan Itu Untuk Diusahkan Ataupun Kalau Ada Syarikat Syarikat Swasta Yang Memang Dah Ada Tanah Sendiri Untuk Mereka Mengusahkan Mereka Juga Boleh Membuat Permohonan Untuk Mendapat Kerjasama Ini Daripada Kerajaan Untuk Mempercepatkan Pelaksanaan Projek Projek Ini Bagi Projek Di Tanah Milik Kerajaan Kerajaan Akan Membiayai Sepenuhnya Kos Perlaksanaan Projek Termasuk Kos Operasi Untuk Pusingan Pertama Tanaman Atau Ternakan Yang Diusahkan Ini Kalau Atas Tanah Milik Kerajaan Jadi Kalau Atas Tanah Milik Kerajaan Mereka Menjadi Operator Kerana Keseluruhan Fasiliti Itu Adalah Milik Kerajaan Dan Selepas Tempoh Kontrak Itu Kita Akan Buka Lagi Kepada Operator Baru Untuk Biding Tetapi Fasiliti Pertanian Itu Kekal Di Atas Tanah Kerajaan Itu Bagi Projek Di Tanah Milik Persendira Bagi Syarikat Syarikat Yang Nak Buat Atas Tanah Sendiri Sebab Dia Ada Tanah Sendiri Kerajaan Akan Membiayai Melalui Grant Padanan Ataupun Matching Grant Secara Imbuhan Balik Dia Kena Belanja Dahulu Kemudian Sebab Atas Tanah Dia Fasiliti Dia Kena Belanja Buat Semua Tapi Dia Boleh Klaim Balik Dari Segi Matching Grant Daripada Kerajaan Pada Kada 50% Kerajaan Boleh Membiayai 50% Daripada Perbelanjaan Fasiliti Untuk Membina Fasiliti Pertanian Itu Berdasarkan Jenis Perbelanjaan Yang Layak Beli Kereta Mercedes Untuk Toker Tidak Layak Jadi Kita Akan Check Satu-satu Berdasarkan RFP Had Pembiayaan Pun Kena ada Had Pembiayaan Lepas Ni Semua orang Nak Buat Projek Pertanian Rata-rata Juta Kita Hadkan Adalah 5 juta Sahaja Untuk Setiap Permohonan Dengan Anggaran Luas Kawasan 40 Heka Jadi Kepada Mereka Yang Berminat Kat Luar Saya Nasihatkan Jangan Datang Ke Kementerian Untuk Buat Projek Belakang Rumah Sengah Heka Tapi Minta 20 Juta Takkan Dapat Kita Dah Kira Roughly Jenis Dia Dan Kos Dia Dan Anggaran Dia Ialah Untuk Anggaran Luas Kawasan 40 Heka Kalau Ada Syarikat Yang Ada Tanah 40 Heka Dia Nak Buat Kerajaan Boleh Bagi Pembiayaan Secara Grand Padanan Sehingga Maksimum 5 Juta Ringgit Dan Kalau Syarikat Itu Pula Besar Dia Hebat Tanah Dia Ada 300 Heka Maksimum You Boleh Dapat Ialah 25 Juta Seti Syarikat Saja Kalau Tidak Dia Bolot Dia Seorang Jadi Syarat Syarat Ini Sudah Tentu Akan Diperolehi Daripada Dokumen RFP Ada Syarat Syarat Yang Lain Juga Termasuk Contohnya Bagi Tanah Milik Tanah Adalah 5 Tahun Jadi Maksudnya Pusingan Operator Fasiliti Itu Selalunya InsyaAllah 5 Tahun Bagi Tanah Persendirian Syarikat Itu Akan Menandatangani Perjanjian Dengan Kerajaan Oleh Kerana Kerajaan Membiayai 50% Daripada Kos Fasiliti Itu Maka Syarat Minima Penggunaan Tanah Adalah 10 Tahun Dan Mesti Ada Klausar Pelanjutan Untuk Tempoh Seterusnya Kalau Tidak Kita Biayai 2 Tahun Dia pergi Jual Ke orang lain Dia pergi Lagi Jadi Dia mesti Paling Kurang 10 Tahun Untuk Kita Memastikan Bahawa Tanah Tanah Ini Kekal Menghasilkan Bekalan Makanan Untuk Masa Akan Datang Untuk Negara Syarihat Syarihat Pula Saya Tengok Masa Sebab Kita Dah Agak You know Dah Dia Tak Boleh Start Meeting Tanpa Kita Pun Syarikat Swasta Terpilih Perlu Melatih Peserta Yang Terpilih Dalam Aspek Teknikal Keusahawanan Pengurusan Projek Pengurusan Kewangan Dan Motivasi Setiap Setiap Peserta Dari Kalangan Penerima Keluarga Miskin Ini Akan Disediakan Kontrak Pekerjaan Bagi Memastikan Hak Pihak Pihak Berkuatan Berkaitan Jelas Dan Dilindungi Sebab Kita Juga Pertamanya Nak Elakkan Daripada Orang Kata Nak Bertani Dua Bulan Dicaput So Dia Sebenarnya Sebenarnya Dia akan Bekerja Di Atas Projek Itu Dan Income 2000 Sebulan Itu Sama Dengan Income Engineer Dan Siswazak Sebenarnya Terutamanya Kalau Projek Ini Di Kawasan Negeri Yang Yang Kurang Membangun Kalau Di Pantai Timur Contohnya Satu Projek Yang Rintis Ini Disetiu Contohnya Kan Mendapat 2000 Sebulan Disetiu Itu Banyak Sebenarnya Dan Ini Terbuka Kepada Lepasan Sekolah Keluarga Miskin Semualah Kan Tapi Untuk Memastikan Perkara Ini Berlaku Dengan Baik Sebab Itu Kita Perlukan Kontrak Dan Kontrak Itu Di antara Kerajaan Peserta Dengan Syarikat Swasta Yang Mengendalikan Ini Akan 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 Turut Meliputi Perkara Berkaitan Perkongsian Lebihan Keuntungan Sebab Kalau Tidak Dia Tak Dia Tak Adil Mungkin Syarikat Swasta Itu Dapat Lebih Tapi Peserta Tak Dapat Yang Mencukupi Jadi Perkongsian Risiko Perniagaan Dan Keuntungan Itu Akan Terjemahkan Di Dalam Kontrak Supaya Setiap Peserta Akan Menerima Jaminan Untuk Mendapat Pendapatan Sekurang-kurangnya RM2,000 Sebulan ECR Dan NCIA Dijadualkan Akan Menerbitkan Dokumen RFP Bagi Syarikat Syarikat Swasta Ini Untuk Beberapa Lokasi Projek Tanah-tanah Yang Itu Memang Dah Ada Sekarang Kita Nak Buka Kepada Syarikat Swasta Dan Mereka Akan Menerbitkan Dokumen Ini Pada Pertengahan Bulan September 2023 Dan Kan Syarikat Akan Dipilih Sebelum November 2023 Jadi Kita Berharap Menjelang Awal Tahun Depan Kita Akan Ada Tambahan 600 Ekar Fasiliti Pertanian Di Seluruh Negara Yang Mula Menghasilkan Bekalan Makanan Sebenarnya Tanaman Kontan Untuk Yang Kita Mulakan Dahulu Tapi Ini Akan Meningkatkan Kapasiti Dan Juga Tambahan Bekalan Makanan Pada Pasaran Dengan Cepat Jadi Kepada Syarikat Syarikat Yang Berminat Kalau Saya Ada Syarikat Dan Saya Suasta Saya Insya Allah Akan Memohon Tapi Saya Sekarang Kerajaan Jadi Tak Boleh Tengok Sajalah Bagi Bagi Syarikat Yang Berminat Maklumat Lanjut Berkaitan Dengan RFP Ini Boleh Didapati Daripada Pihak-pihak Berkuasa Koridor Dan Juga PKN PKN Dalam Tempoh Terdekat Satu Dua Minggu Ini Jadi Kita Akan Umumkan Juga Melalui Media Dan Juga Melalui Media Sosial Saya Dan Kementerian Yang Terakhir Sekali Ialah Mengenai Inisiatif Kemudahan Rakyat Tadi Pasal Sayur Pasal Makanan Sekarang Pasal Longkang Jadi Kalau orang Tanya Menteri Ekonomi Buat Apa Kementerian Kami Jaga Semua Sayur Lada Tanah Longkang Jalan Semualah Kita Kena Tengok Yang Ini Ialah Mengenai Inisiatif Kemudahan Rakyat Ataupun IKR Kementerian Ekonomi Telah Membangunkan Sistem Baru Macam Mana Kita Menyalurkan Peruntukkan Kepada Rakyat Melalui Inisiatif Kemudahan Rakyat Ataupun IKR Yang Tujuannya Untuk Membolehkan Rakyat Dan Ini Termasuklah Rakyat Individu Biasa Ataupun Organisasi Untuk Memohon Secara Terus Kepada Kementerian Ekonomi Bagi Melaksanakan Projek Infrastruktur Kecil Awam Di Kawasan Masing-masing Ini Satu Perbezaan Daripada Kaedah Sebelum Ini Kaedah Sebelum Ini Kena Jumpa Wakil Rakyat Wakil Rakyat Kena Angkat Kepada Jabatan Kerajaan Kena Tanya Bajet Kepada Pihak Majlis Daerah Pejabat Daerah Pumpang Nak boleh Sampai Kat kami Memang Tiga Tahun Tak Sampailah Jadi Sebab Itu Kadang-kadang Selalu Berlaku Soal Keciran Orang Selalu Tanya Macam mana Jambatan Dah Lama Repok Tapi Tak Baiki Lagi Sebab Sebabnya Juga Karena Jabatan Kerajaan Pun Dia Ada Kaki Tangan Yang Terhad Jadi Kadang-kadang Dia Tak Boleh Nak Cover Semua Sebab Itu Kita Tukar Kaedahnya Supaya Orang Ramai Boleh Memohon Terus Dan Dengan Bukti Yang Diberikan Oleh Orang Ramai Itu Kita Akan Pergi Kepada Pihak Berkuasa Tempatan Supaya Dia Semak Dan Kalau Betul Kemudahan Itu Perlu Dibaiki Kita Bagi Peruntukan Terus Peruntukan Yang Disediakan Adalah Terhad Dan Perlu Dibelanjakan Bagi Melaksanakan Projek Projek Yang Diluluskan Pada Tahun 2020 Dan Kos Bagi Satu Projek IKR Tidak Boleh Melebihi 200 Ribu Ringgit Saya Tahu Pihak Media Ramai Gelak Kenapa Saya Kena Sebut Benda Benda Macam Ini Sebab You Will Not Believe Apa Yang Orang Kita Minta Kadang-kadang Dia Nak Baiki Rumah Dia Dia Nak Kahwin Pun Dia Minta Melalui Jadi Sebab Itu Kita Kena Letakkan Parameter Yang Jelas Apa Yang Boleh Mohon Baiki Berapa Jumlah Dia Kalau Tidak Habis Semua Dia Minta Tukar Jadi Inisiatif Ini Merupakan Bantuan Kerajaan Persekutuan Dan Bertujuan Untuk Mendemokrasikan Dana Kerajaan Dalam Membiayai Pelaksanaan Projek Infrastruktur Kecil Awam Yang Sebenarnya Terletak Di bawah Bidang Kuasa Dan Tanggungjawab Kerajaan Negeri Dan Kerajaan Tempatan Pihak Berkuasa Tempatan Jadi Saya Nak Jawab Nanti Tengok Orang Tanya Kerajaan Persekutuan Sebenarnya Ini Bukan Di bawah Tanggungjawab Kita Pun Ini Sebenarnya Adalah Membaiki Jalan Kecil Longkang Kecil Balai Raya Yang Bumbung Ini Sebenarnya Bukan Tanggungjawab Kerajaan Persekutuan Pun Ini Sebenarnya Tanggungjawab Kerajaan Negeri Tetapi Kita Juga Faham Bahawa Untuk Rakyat Kerajaan Baik Kerajaan Persekutuan Atau Kerajaan Negeri Kita Tak Boleh Nak Berkira Kata Ini Bukan Kerja Aku Longkang Ataupun Jalan Korang Macam Ini Pandai Pandailah Korang Pergi Minta Kerajaan Negeri Either Way Kita Kena Utamakan Keselesaan Rakyat Jadi Sebenarnya Mana Yang Kita Boleh Bantu Kalau Benda Itu Betul-betul Sah Genuin Dan Kita Akan Bantu Melalui Peruntukan Khas Daripada Kerajaan Persekutuan Dan Ini Adalah Peruntukan Khas Kerajaan Persekutuan Sebenarnya Negeri Negeri Tetapi Kita Nak Cuba Satu Kaedah Baru Daripada Kita Bagi Kepada Negeri Lepas Itu Kita Tak Tahu Jadi Apa Kita Buka Terus Kepada Rakyat Rakyat Mohon Kalau Kita Rasa Memang Betul Kawasan Itu Tak Kisahlah Negeri Mana Kawasan Itu Perlukan Bantuan Untuk Baiki Kita Bagi Kepada Pihak Berkuasa Di Kawasan Itu Yang Sebenarnya Kerajaan Negeri Untuk Laksanakan Kelulusan Peruntukan Adalah Termasuk Bagi Membiayai Projek Projek Infrastruktur Awam Kecil Yang Terletak Di Bawah Tanggungjawab Kerajaan Negeri Dan PBT Pihak Berkuasa Tempatan Selanjutnya Majlis Daerah Dan Sebagainya Dalam Hal ini Kerajaan Persekutuan Memberi Bantuan Kewangan Kepada Kerajaan Negeri Dan PBT Untuk Melaksanakan Projek Projek Yang Dipohun Oleh Rakyat Secara Terus Kepada Kementerian Ekonomi Melalui Laman Sesawang IKR Kerjasama Pihak Kerajaan Negeri Dan PBT Kemudiannya Diperlukan Untuk Melaksanakan Projek Projek Yang Dipohun Oleh Rakyat Ini Pertama Dengan Menentusahkan Sebab Orang Pohon Macam-macam Tapi Perlu Ada Perkaraan Turun Kebawah Tengok Memang Betul Longkang Itu Kena Baiki Selepas Dia Dah Sahkan Kemudian Dia Akan Kembali Kepada Kementerian Ekonomi Dengan Satu BQ Iaitu Anggaran Kos Dan Bila Kita Dah Semak Dan Sahkan Anggaran Kos Kemudian Kita Akan Salurkan Peruntukan Itu Kepada Pihak Berkuasa Tempatan Itu Untuk Dilaksanakan Dan Ini Pada Pandangan Kami Akan Selain Daripada Berjaya Mendemokrasikan Dana Kerajaan Dan Rakyat Dia Juga Akan Mempercepatkan Proses Membaiki Kemudahan Kemudahan Kecil Kau Tidak Nak Tunggu Bertahun Tahun Lambat Pelaksanaan IKR Juga Bertujuan Untuk Membantu Kontraktor Kontraktor Kecil Seluruh Malaysia Daripada Projek Kalau Tidak Projek Kerajaan Semua Baik Kerajaan Negeri Ke Kerajaan Persekutuan Semua Projek Besar-besar Yang Kat Bawah Ini Tak Dapat Apa Jadi Sebab Itu Kalau Nak Tunggu Kepada Projek Kecil Atas Peruntukkan Kerajaan Negeri Kita Faham Kerajaan Negeri Mungkin Ada Kekangan Keuangan Dia Tak Cukup Jadi Sebab Itu Kerajaan Persekutuan Peruntukkan Supaya Ini Digunakan Untuk Membaiki Dan Bila Kosnya Di Bawah 200 Ribu Ringgit Maka Dia Hanya Layak Diberikan Secara Tender Terbuka Kepada Kontraktor Kekil Di Kawasan Masing-masing Ini Juga Cara Kita Untuk Memastikan Peruntukan Ini Sampai Kepada Seramai Orang Yang Mungkin Di Seluruh Negara Jadi Hari Ini Selepas Saya Bercara Panjang Lebar Sebenarnya Saya Nak Kongsi Progres Saya Juga Kena Melaporkan Kepada Rakyat Dan Juga Kepada Media Berapa Banyak Projek Yang Telah Diperolehi Berapa Yang Mohon Berapa Yang Diluluskan Supaya Yang Kat Bawah Tahu Bahawa Perkara Ini Sebenarnya Sedang Berjalan Sebab Saya Pun Nak Buat Teguran Juga Ini Ada Media Sebab Saya Baru Perasan Empat Lima Bulan Jadi Menteri Kalau Kami Tak Buat Begini Yang Baiki Yang Bagi Duit Semua Kerajaan Perkestuan Tapi Yang Paling Banyak Klaim Dekat Bawah Orang Lain Jadi Lepas Ini Tiap Tidak Dua Bulan Saya Akan Buat Laporan Untuk Klaim Supaya Orang Di Bawah Tahu Bila Jalan Kamu Kena Baiki Kat Depan Itu Bukan Daripada Yalah Paham Itu Sebenarnya Peruntukan Kerajaan Persekutuan Yang Kami Usahakan Jadi Kalau Ada Kawasan Tiba-tiba Tengok Baiki Jalan Balai Raya Itu Yang Itu IKA Bukan Kalau Ada Orang Yang Buat TikTok Untuk Klaim Lebih-lebih Saya Minta Lepas Ini Kita Duk Ulang Ini Kau Tidak Kesian Kerana Yang Membiayainya Adalah Pembayar Pembayar Cukai Tapi Yang Klaimnya Lebih-lebih Itu Faham Dekat Bawah Jadi Setakat 25 Ogos 2023 Maksudnya Dua bulan Selepas Dibuka Kementerian Ekonomi Telah Menerima 3,398 Permohonan Daripada Seluruh Negara Daripada Pecahan Itu Yang Paling Banyak Adalah Daripada Orang Ramai Jadi Alhamdulillah Saya Bersyukur Maksudnya Sasaran Itu Tepat Maksudnya Memang Orang Ramai Menerima Idea Ini Boleh Memohon Terus Jadi Permohonan Daripada Orang Ramai Iaitu Pihak Individu Adalah Sebanyak 1,491 Kemudian 989 Dari Organisasi Bukan Kerajaan Jadi Majoriti Memang Bukan Daripada Jabatan Kerajaan Dan 918 Permohonan Pula Diterima Daripada Organisasi Kerajaan Organisasi Kerajaan Ini Selalunya Pihak Berkuasa Tempatan Juga Sebab Dia tak Ada Bajet Nak Baiki Jadi Bila 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 Buka Ini Dia Boleh Mohon Terus Dia Minta Juga Jadi Tapi Majoriti Itu Lebih Kurang 2,000 2,100 Lebih Saya ingat 2,400 Daripada 3,400 Adalah Daripada Orang Ramai Melalui Individu Ataupun Organisasi Pecahan Pecahan Permohonan Yang Dipohon Itu Boleh Dilihat Di Dalam Jadual Yang Di Dalam Iyataan Media By far Yang Paling Tinggi Sekali Sabah Jadi Sabah Jumlah Permohonan 909 Anggaran Kos Oleh Permohon 151 Juta Kita Faham Sabah Yang Agak Mencabar Jalan Dia Semua Kan Kemudian Yang Kedua Saya Rasa Orang Negeri Mungkin Lebih Respon Sebenarnya Kepada Inisiatif Daripada Kerajaan Persekutuan Sebab Nombor Dua Yang Paling Banyak Memohon Ialah Negeri Sembilan 559 Projek Ketiga Sarawak 268 Keempat Belayah Persekutuan Kuala Lumpur 292 Kelima Selangor 278 Keenam Perak 212 Ketujuh Pahang 182 Teranur pun Sebenarnya tinggi Sebanyak 232 Projek Johor Dan Seterusnya Yang kurang Memohon Kita tak tahu Kenapa orang Penang Orang Melaka Kurang memohon Tapi tak apalah Sebab kita masih Belagi buka Dan siapa yang Belum memohon Boleh mohon Selagi ada Peruntukan Setakat ini Daripada Permohonan 3,393 3,398 Jadi sebab Proses dia Bila pohon Orang tanya Saya bila nak dapat NYB Saya dah pohon Lepas pohon Kita kena hantar Balik kepada Pihak berkuasa Tempatan itu Dia kena pergi Tentu sah dulu Dia kena pergi Semak Lepas dia Semak Dia kena Buat BQ Anggaran kos Hantar kat kita Lepas itu Bahawa kita Boleh luluskan Jadi setakat ini Sebanyak 1,385 Projek telahpun Diluluskan Mengikut Kategori-kategori Berikut Yang paling tinggi Ialah Baik pulih jalan Sebanyak 366 Projek Ada Lain-lain ni Saya pun tak tahu Projek apa yang lain-lain Segala jenis benda lah Ni kan Lain-lain 290 Kemudian Baik pulih Parik Longkang Calvert 126 Bina jalan Baru 95 Baik pulih Surau dan Masjid 91 Baik pulih Gelanggan Sukan 83 Dan seterusnya Bina baru Pentian Bas pun ada 9 Ada orang minta Pentian Bas Baik pulih Tandas Awam 12 Balai Raya Dan sebagainya Boleh lihat Di Kenyataan Media Dan juga Di media Social Selepas Sinilah Sebanyak 245 Permohonan Telah Ditolak Kerana Tidak Memenuhi Justifikasi Dan Syarat Permohonan Di bawah IKR Ini termasuklah Saya ingat Ada permohonan Orang ramai Yang buat permohonan Untuk baiki rumah sendiri Tak boleh lah Rumah sendiri itu bukan Kemudahan awam Kita kata Kemudahan awam lah Jadi yang ini Kita semak Satu-satu Jadi Bukan sedikit Tapi terlampau Banyak Dalam sisi Sidang media Yang baru saja Dilakukan oleh YB Rafi Ziramli Bagaimana berita-berita Baik yang dilakukan Semua itu Dan kita lihat Bagaimana Usaha Yang dijalankan Oleh YB Bersama dengan Kementerian Bersama dengan Kabinet Bandara Menteri kita Berjaya membuahkan Hasil buktinya Inflasi merosot Ya Harga makin terkawal Dan segalanya Sedang berada dalam Landasan yang tepat Jadi terima kasih Sahabat-sahabat semua Karena bersama Sekiranya Anda Mau berikan sebarang komen Anda boleh berikan komen Dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara Berhemah Jangan menjadi Seperti Walau-walauntin Lebih-lebih Yang sepul bersih ya Apabila mereka Memberikan komen Penuh dengan Hasutan Kebencian Dan juga Fitna melampau Jadi Sampai disini saja Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Tepapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya Tubuk dadah Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Sekarang kita berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton